Intro Inilah informasi dan perkembangan terkini dari kawasan kota baru Purwokerto Kawasan kota baru Purwokerto dibangun pada jalan baru yang diberi nama Jalan Insinyur Soekarno atau Jalan Bung Karno Panjangnya 2,5 km membentang dari utara ke selatan Kawasan kota baru ini dibangun secara intensif sejak sekitar 3 bulan yang lalu Itu dilakukan setelah jalan raya utamanya yaitu Jalan Bung Karno selesai dibangun dan bisa dimanfaatkan Jalan Besar atau Adi Marga selebar 24 meter ini Dilengkapi dengan fasilitas trotoar pada sisi kiri kanan jalannya Trotoar itu lebarnya 2 meter Hal itu akan menjadi tempat yang nyaman bagi para pejalan kaki nantinya Para pejalan kaki yang akan memanfaatkan trotoar untuk olahraga pagi atau sore di kawasan kota baru Purwokerto Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pada lokasi atau titik inilah Akan dan sedang dibangun sentra kuliner dan UMKM Purwokerto Atau sentra kuliner dan UMKM Kabupaten Banyumas Terima kasih telah menonton! 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 Masjid Raya ini luas bangunannya 3000 meter Desainnya mirip Budi yaitu kolok atau senjata tacam khas Banyumasan dan dirancang oleh arsitek Ridwan Kamil yang saat ini menjadi gubernur Jawa Barat. Kalau menyusuri jalan Bung Karno ke arah utara, maka masih dapat ditemui adanya rel kereta api, rel kereta api lama yang dahulu menghubungkan Purwokerto, Wonosobo. Dan kawasan kota baru Purwokerto terletak di sisi selatan dari rel kereta api tersebut. Kemudian terus lurus ke ujung utara, inilah jembatan dan plasa Bung Karno. Masih dalam tahap pembangunan dan terus dikerjakan sesuai anggaran yang disediakan. Khusus untuk jembatan Bung Karno, Tata lampu atau lightingnya telah diuji coba, hingga terlihat seperti apa pencahayaannya telah pada malam hari. Terima kasih telah menonton! Begitulah informasi terkini dari kawasan kota baru Purwokerto. Terima kasih untuk like, komen, share, dan subscribe-nya. Maturnuhun!